Di video kali ini kita bakal ngebahas materi tentang besaran, dimensi, dan angka penting secara singkat. Yang pertama ada besaran pokok, terdiri dari tujuh bagian. Yang pertama panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Memiliki simbol rumus, satuan, dan dimensi. Panjang, simbol rumusnya P, satuannya M, dimensinya L. Masa, simbol rumusnya M, satuannya kilogram, dimensinya M besar. Waktu, simbol rumusnya T, satuannya sekon, lambangnya S, dimensinya T besar. Suhu, simbol rumusnya T, satuannya Kelvin, lambangnya K, dimensinya Teta. Kuat arus, simbol rumusnya I, satuannya amper, lambangnya A, dimensinya I. Jumlah zat, simbol rumusnya N kecil, satuannya mol, dimensinya N besar. Dan yang terakhir, intensitas cahaya, simbol rumusnya I, satuannya kandela, dimensinya J. Lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan itu ada, yang pertama ada luas, volume, masa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, momentum, impuls, energi kinetik, energi potensial. Luas, simbol rumusnya A, rumusnya P kali L, satuannya meter kuadrat, dimensinya L kuadrat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa satuan dari luas M kuadrat? Oke, kita bahas. P, L, panjang. L, lebar. Satuan dari P, meter. Satuan dari L, lebar, meter. Jadi, meter kali meter. Hasilnya meter kuadrat. Lanjut yang kedua, volume. Simbol rumusnya V besar. Rumusnya P, P dikali L, kali T. Satuannya meter kubik atau meter pangkat tiga. Kenapa meter pangkat tiga? Karena P, ini tetap kayak tadi, P panjang. Panjang itu satuannya M, lebar, M. T, tinggi. Satuannya M. Jadi, M kali M. M ini meter ya. Kali, inilah meter. Jadi, meter kubik. Ini hasilnya. Atau meter pangkat tiga. Dimensinya L pangkat tiga atau L kubik. Yang ketiga adalah masa jenis. Simbol rumusnya Rho. Hampir mirip dengan huruf P. Tapi, ini bukan huruf P. Dibaca Rho. Rumus. Masa per volume. Satuannya. Masa, satuannya kilogram. Volume. Meter kubik. Volume sudah kita cari tadi. Satuannya yang ini. Yang ini. Dimensinya. M, L, minus tiga. Yang keempat. Kecepatan. Simbol rumusnya V. V-nya itu V kecil. Rumusnya S. S per T. S itu jarak. T waktu. Satuannya. Satuan jarak. M. Meter. Satuan T waktu sekon. Dan jadinya meter per sekon. Dimensinya L, T, minus satu. Yang kelima. Percepatan. Simbol rumusnya A kecil. Rumusnya V per T. V sama dengan kecepatan. T sama dengan waktu. Kita bahas. Percepatan. Simbol rumusnya A kecil. Rumusnya V per T. Satuannya ini rumus. Satuan V. Satuannya meter per sekon. Sedangkan T. Sekon. Jadi. Meter tetap. Sekonnya ini jadinya dikali. Jadinya kuadrat. Makanya di sini kita taruh meter per sekon kuadrat. Kuadrat ini. Dari yang ini tadi. Karena T juga sekonnya. Jadi. Jadi kuadrat. Dimensinya. L, T, minus dua. Kenapa minus dua? Karena. Sekon ini kan. Dia di bawah. Jadi kalau. Udah jadi ke dimensi. Naik ke atas. Jadinya. Minus dua. Contohnya gini. M per S. Skuadrat. M. Dimensinya L. S. Dimensinya T. Seharusnya kan gini. Karena dia naik ke atas. Minus dua. Gitu kira-kira. Yang ke enam. Ada gaya. Simul rumusnya F. Rumusnya. M. Kali A. Satuannya. M ini masa. A. Percepatan. Satuannya. Masa. Satuannya kilogram. Kilogram. Percepatan. Satuannya. Meter per sekon kuadrat. Ini udah kita cari tadi. Dimensinya. Dimensi. Dimensi ini. Kilogram. M. Meter per sekon kuadrat. Ini dimensinya ini. Ini gitu juga. Kenapa minus? Karena dinaikkan ke atas. Lanjut ke nomor tujuh. Usaha. Simul rumusnya W. Rumusnya. Gaya. Kali. Jarak. F. Gaya. S. Jarak. Satuannya. Satuan gaya ini. Tadi. Kilogram. Ini ya. Udah kita cari tadi ini. Kilogram. Meter per sekon kuadrat. Disini kenapa kok? Kilogram. Meter. Kuadrat. Per sekon kuadrat. Sedangkan disini. Gini gak ada kuadratnya. Jadi penjelasannya gini. Gaya. Gaya. Satuannya. Kilogram. Meter per sekon kuadrat. Sedangkan jarak. Jarak. Sekon. Eh gak. Salah. Sorry. M. Meter aja. Jadi karena ini sama-sama ya. Jadi kan kali gini. Makanya disini. Kilogram. Meter kuadrat. Per sekon kuadrat. Dimensinya. ML kuadrat. T minus tiga. Daya. Yang keelapan ada daya. Si bawah rumusnya P. Rumusnya. Usaha. Per. T. Per waktu. W ini. Ini usaha. Satuannya. Satuan dari W ini. Kita cari tadi ini. Kilogram. T. Meter. Eh ini. Sekarang ada daya. Si bawah rumusnya P. Rumusnya W per T. W itu usaha. T. Waktu. Satuannya. Kilogram. Meter. Kuadrat. Per. Sekon. Kubi. Atau sekon pangkat tiga. Ini penjelasannya. W dikali T. Kilogram. Meter. Kuadrat. Per. Sekon. Kuadrat. Sedangkan T. Dia sekon. Jadinya. Sekon. Kali sekon. Begini. Ini yang. Yang sekon kuadrat ini. Punya ini. Kilogram. Punya. Usaha. Jadinya. Sekon. Kubi. Ini. Ini satu. Ini dua. Kan ditambah. Jadinya. Jadinya. Disini. Kilogram. Per. Dimensinya. ML minus satu. T. 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 ML minus satu. T minus dua. Nomor sembilan. Tekanan. Simbol rumusnya. P. Rumusnya. F per A. Satuannya. Kilogram. Per. M. Sekon. Kuadrat. Dimensinya. ML minus satu. T minus dua. Selanjutnya. Ada momentum. Simbol rumusnya. P. Rumusnya. M. Masa. Kali volume. Satuannya. Kilogram. Meter. Per. Sekon. Ini. Dimensi. Dimensinya. ML. T. Minus satu. Yang ke sebelas. Impulse. Simbol rumusnya. I. Rumusnya. F. Kali T. Gaya. Kali. Waktu. Satuannya. Kilogram. Meter. Per. Sekon. F. Dimensi. ML. T. Minus satu. Lanjut. Ke. Energi kinetik. Energi kinetik. Kumusnya. Seper dua. M. Kali. V. Pangkat dua. V. Kuadrat. Satuannya. Kilogram. Meter. Kuadrat. Per. Sekon. Kuadrat. Dimensinya. ML. Kuadrat. T. Minus. Kuadrat. Minus. Atau. Minus dua. Selanjutnya. Yang terakhir. Ada. Energi potensial. Rupusnya. M. Kali G. Kali H. Satuannya. Kilogram. Meter. Kuadrat. Per. Sekon. Kuadrat. Dimensi. ML. Kuadrat. T. Minus dua. Contoh soalnya. Yang pertama. Tentukan. Dimensi. G. Ini soalnya. Perlu kita ketahui. F. Sama dengan gaya. M. Sama dengan masa. Dan R. Sama dengan jari-jari. Jadi yang belum kita ketahui disini tuh yang G. G itu apa? Untuk mencari nilai dimensi G. Kita. Ini kita kalikan silang. Kalikan silang. Terus jadinya. F. Dikali. Jari-jari. Gaya. Dikali jari-jari. Ini per. Ini meter. Eh. Masa satu. Masa dua. Dimensi gaya. MLT. Minus dua. Dimensi jari-jari. L. Kuadrat. Per. Masa. Dimensinya M. Ini kan masa juga sama. Ini kali. Titik ini. Karena ini sama. Kita coret. Jadi tinggal LT minus dua kali L kuadrat. Ini M. Ini kan sejenis. Jadinya L tiga. T minus dua tetap. M. Kita naikkan. Jadi dia minus satu. Ini kita sesuaikan. Jadinya M minus satu. L. Tiga. T. Minus dua. Kita kasih kolom. Biar mudah dipahami. Contoh soal yang kedua. Ditanya dimensi R. Apa itu R? Kita belum tahu. Yang kita ketahui. P itu tekanan. V volume. N jumlah zat. T suhu. Untuk mencari nilai R. Ini kita bagikan. Ini bagi ini. Yang ini yang belum ini. Ini P kali V per N kali T. Kita masukkan dimensi P. ML minus satu. T minus dua. Dikali. V dimensinya L. Kubi atau L pangkat tiga per. N kecil ini. Dimensinya N besar. T. T. Dimensinya teta. Kita jumlahkan yang sejenis. Kalau sudah begini. Kita jumlahkan. ML minus satu. T minus satu. L pangkat tiga. Ini yang sejenis kan ini. L sama L ini. Jadinya minus satu ditambah tiga. Jadinya minus. Eh jadinya dua. Minus satu ditambah tiga. Jadinya dua. ML dua. T. Tidak ada pasangannya sini. Tetap. N ini kita naikkan. Jadinya dia minus satu. Teta. Gitu juga. Kita naikkan. Jadinya dia minus satu. Yang ketiga. Ada angka penting. Disingkat AP. Kita ambil contoh. Lima ratus. Ada berapa angka penting disini. Jadi. Sistem angka penting itu. Bilangan bulat. Nol yang di kanan. Bukan angka penting. Jadi. Ini kan. Nol ini kan. Yang dua ini. Angka nol yang di kanan. Yang di kirinya kan. Lima. Jadi ini. Gak termasuk. Gak diikutkan. Yang diikutkan ini. Ini cuman yang ini. Yang diikutkan cuman yang ini. Lima. Jadi. Cuman ini yang angka penting. Jadi. Cuman satu. Angka penting. Contoh kedua. Ini. Yang ada. Angka pentingnya. Cuman dua. Kenapa cuman dua? Karena. Ini. Nol. Yang ada di kanan. Gak dianggap angka penting. Kecuali kalau. Dua. Nol. Satu. Nol. Nol. Yang ini. Nol ini. Dia kan udah ada satu duluan. Ini termasuk angka penting. Yang ini. Yang ini. Gak termasuk angka penting. Tapi karena nolnya di dalam. Ini termasuk angka penting. Jadi kalau yang ini. Yang ini. Gak termasuk angka penting. Yang angka pentingnya itu yang ini. Dua. Jadi. Dua biji ini. Satu. Dua. Jadi. Ini termasuk dua angka penting. Lanjut. Yang ketiga. Nih. Kalau dia kayak gini. Gini. Gini lah kan. Gini. Kalau dia kayak gini. Angka pentingnya itu. Yang mana aja. Angka penting itu yang termasuk angka penting. Di sini. Lima. Sama nol ini. Kenapa nol ini termasuk angka penting. Karena. Dia itu di bawahnya itu ditandai. Emang udah dari sananya itu ditandai. Tapi kalau yang ini. Gak ada ditandai. Ini berarti bukan angka penting. Jadi yang termasuk angka penting itu yang ini. Dua biji ini. Jadi. Angka pentingnya ada dua. Tapi kalau misalnya kayak gini. Angka pentingnya ada di ujung. Eh. Nol yang paling tinggi. Yang paling kanan itu ditandai. Dari sini ke sini. Ini. Termasuk angka penting semuanya. Karena hitungannya. Angka pentingnya itu dari sini. Karena ini ditandai nol ini. Jadinya. Ini ada. Tuh. Dua. Tiga. Ini ada lima angka penting. Berikut penjelasan tentang angka penting. Yang kedua ada. Eh. Yang pertama. Aturan angka penting. Aturan penting. Angka penting. Untuk penjumlahan. Atau pengurangan. Pembulatan belakang. Atau kanan koma. Paling sedikit. Jadi maksudnya. Kayak ini. Dua. Koma lima tiga. Ditambah. Nol koma empat. Logikanya aja kita. Manualnya kita gini. Hitungnya kan. Nol koma empat. Jadinya hasilnya kan. Tiga. Sembilan. Dua. Kan gitu. Jadinya ini kita buat hasilnya. Dua koma sembilan. Tiga. Tapi. Sesuai kenyataan itu. Ini bukan gini. Cara ngitungnya. Karena ini. Tiga ini. Angka di bawah lima. Jadinya. Dia. Angka di bawah lima. Jadinya dia. Belum bisa ditulis. Dia masuk ke angka lima ini. Jadinya. Dua koma lima gitu. Tapi kalau misalnya. Dua koma lima enam. Angka enam ini. Dibulat. Karena dia angka di atas lima. Dia dibulatkan. Jadinya. Kalau kayak gini. Dua koma enam. Tapi kalau misalnya. Dua koma lima satu gitu. Ini kan. Sama juga kayak tiga. Satu ini. Angka di bawah lima. Ini dibulatkan ke bawah. Jadinya. Dua koma lima aja. Tapi kalau misalnya. Dua koma lima lapan. Dua koma lima tujuh. Dia dibulatkan ke atas. Kalau di bawah lima. Dia dibulatkan ke bawah. Jadi yang ini. Dua. Ini kan. Di bawah lima. Dia nilainya. Di bawah. Jadi 2,5 aja. Ditambah 0,4. Hasilnya. 2,9. Nih. Hasilnya. Lanjut. Ada. Untuk perkalian. Atau pembagian. Pembulatan. Sesuai. Angka penting. Paling sedikit. Yang ketiga ada aturan perpangkatan atau akar. Perpangkatan sebagai angka penting yang dipangkatkan atau diakar. Contoh soal 2,5 pangkat 2. Kalau kita cari kan manualnya gini. Kenapa bisa segini hasilnya? Ini salah ya. Yang ini. Kenapa bisa segini hasilnya? Cara nyari nya gini. 2 dipangkatkan 2. Hasilnya 4. 5 dipangkatkan 2. Hasilnya 25. Jadinya ini. 4 ini tetap. 4 komanya tetap. 25 nya ini. Kita genapkan jadi satu angka. Jadi. Kan kalau misalnya. 2,3. Eh enggak. 23. Itu jadinya. 2 tetap. Kalau 26 kan. Jadinya 3. Jadi kalau yang ini gitu juga. Kalau dia 5. Angka 5. Dia dibulatkan ke atas. Jadinya. 3. Gitu setelahnya. Jadi disini. Ini salah. Sorry ya. 4,3. Jadinya yang disini. Angka penting itu 2. 2 angka penting ini. Karena yang pertamanya tadi disini. 2 angka penting. Tapi misalnya. Kalau disini ada 3 angka penting. Hasil yang irinya pun. Harus kita cari. Gimana caranya harus. Bisa jadi 3 angka penting. Sekian. Dari video saya. Mudah-mudahan. Material saya sampaikan. Bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati